Terima kasih telah menonton 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 Arman itu orangnya kampungan Dia orang miskin, dia gak punya orang tua Dari waktu sekolah dulu Dia tuh kerjaannya dilecehin sama temen-temen satu sekolahan Terus sekarang Cita harus nikah sama dia Itu gak mungkin banget Pak Arman itu sudah mandiri dari SMP Dia bekerja di perusahaan Papa Sebagai office boy sambil sekolah Terus dia kuliah dengan biaya sendiri Dan sekarang Dia menjadi karyawan terbaik Papa Jadi Papa pikir dia laki-laki terbaik buat kamu Enggak Pak Enggak Citra gak mau Citra! 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 Sayang? Buka pintunya sayang? Citra! Sayang? Citra! Maaf Pak Ya? Non Citra Tadi sebuah sudah pergi bawa tas besar Kemana? Saya kurang tahu Pak Tabungan aku udah di bloker Ini semua pasti kerjaan Papa Eh Non Aku boleh gak ingin tempat kamu untuk sementara waktu aja Oh Sorry ya Citra Kayaknya kamu gak bisa deh tinggal disini Kenapa? Papa aku barusan suruh aku buat nolak kamu Kalau kamu kesini Kayaknya Papa kamu telepon Papa aku deh Maaf ya Citra ya Aku bukan yang gak mau nolong kamu Tapi kamu tahu kan Papa aku aja kerja buat Papa kamu Ya udah kalau gitu Halo Papa terpaksa melakukan ini Rekening dan kartu kredit kamu Papa belum? Papa jahat Papa gak sayang sama Citra Citra Papa melakukan ini karena Papa sayang sama kamu Ya tapi Papa gak perlu dong Nelfonin orang tuanya temen-temen Citra Ngapain coba? Sebentar lagi Pak Mantunan datang ke kantor Papa Papa akan suruh dia membuat surat pernyataan atas nama Papa Bahwa jika Papa meninggal nanti Tidak ada satupun yang berhak menerima harta warisan Papa Termasuk kamu Tapi Papa bisa merubahnya Kamu bisa jadi ahli waris Papa satu-satunya Kalau hari ini kamu pulang dan kamu bersedia menikah dengan Arman Cinta tak akan pernah berdusta Karena dia Saya terima nikahnya Citra Kirani Binti Wisnu Utama Dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Bagaimana perasaan sisa? Sama Arman Sium kening istri kamu Cinta yang kan membawamu Nikmati yang langsung Citra Cium tangan suami kamu Mulai sekarang dia sudah jadi bangku Cium tangan suami kamu Cepat Cinta yang kan membawamu Cinta mampu Pulihkan luka Kenapa Cit? Aku menikah sama kamu karena terpaksa Tapi Aku gak mencintai kamu Tapi aku sekarang sudah jadi suami kamu Citra Kita sudah menikah Bukan berarti aku harus mencintai kamu kan? Mungkin kamu gak pernah tahu soal ini Tapi sekarang aku akan cerita sama kamu Aku akan kasih tahu kamu Dari SMA dulu Aku sudah suka sama kamu Dan sekarang Semuanya menjadi Suatu anugerah yang terbaik buat aku Karena aku sudah membuat kamu menjadi istri aku Dan ini adalah bencana terbesar dalam hidup aku menikahi kamu Aku gak pernah menikah kamu Aku gak akan pernah menerima pernikahan ini Papa satu minggu di luar negeri Sekarang rumah ini jadi tanggung jawab kalian berdua Citra Ingat ya Kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami kamu Ya? Iya pak Pak not Ente Gapain kan? Kamu tidurnya di luar? Luar mana? Terserah kamu luar mana? Luar negeri, kek? Luar kota, kek? Luar kandang, kek? Bukan urusan aku? Ya, Citra, aku suami kamu. Aku harus tidur satu kamar sama kamu. Siapa yang harusin? Hah? Kamu tuh harusnya sadar diri. Kamu tuh siapa? Ya. Cipra, aku surprise banget kamu datang. Kita bikin, luar nikah, kita gak bakal minta pesta bareng lagi. Eh, siapa bilang kok nikah sama laki-laki itu karena apa? Aduh. Itu suami kamu, ya? Hah? Ya, bukan siapa-siapa. Nggak penting, kok. Aku sedang banget deh. Bisa kembali gini. Citra mana lagi? Kuenpon yang gak diangkat-angkat. Mbak Ti, Mbak Ti. Ya, Den. Mbak Ti, kira-kira tahu nggak, non-citra biasanya ada di mana? Aduh. Saya gak tahu, Den. Tapi biasanya kalau Pak Wisnu pergi ke luar negeri, non-citra itu selalu keluar malam, terus pulangnya subuh. Masya Allah. Ya udah. Mbak Ti, tidur aja ya, biar nanti non-citra saya yang tungguin. Oh, iya, Den. Saya permisi, Den. Citra! 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 Sini bangun. Kamu kenapa sih? Ih! 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 Jangan pernah pegang aku. Kamu mabok ya? Mabok ya, mau enggak bukan masalah. Udah ya, aku bantu masuk. Eh, aku bantu masuk. Ayo. Jangan pegang aku! Jangan pernah pegang gue. Hukumnya itu haram. Jangan pernah pegang aku. Dit? Ya? Ajar kamu ya Berani kamu pegang-pegang saya Citra kamu itu istri aku Aku berhak khawatir sama kamu Aku tuh gak pernah suka jadi istri kamu Mendingan Sekarang kamu keluar 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 kamu Keluar Keluar dari kamar saya Keluar Ya Allah Berikan langkah kesabaran dan kekuatan Untuk menghadapi istri Assalamualaikum Masya Allah Iya Saya sama Citra kesana sekarang juga Iya om Citra Citra Masih ya Papa ada di rumah sakit Barusan om Harman telpon Dia bilang waktu Papa sampai di bandara di Jakarta Papa langsung jatuh pingsan Bukanya Papa masih di kuala lu Betul ya Aku gak tahu Tapi yang jelas mereka sekarang ada di rumah sakit harapan Kita kesana ya Papa kenapa? Papa mau pulang aku gak bilang bilang sih Tadinya Papa pengen buat surprise buat kalian Ternyata Papa gak malah sakit Papa sakit apa sih? Pa Jangan bilang Papa itu sakitnya parah ya Citra gak mau denger Papa sakit kanker prostat Tapi kalian gak perlu sedih Ini baru stadium satu Jadi Papa masih bisa melawannya Tapi Ada satu permintaan Dari Papa buat kalian Papa minta apa? Asalkan Papa semua apapun yang Papa minta Pasti cerita bakal berkasih Papa pengen sekali nemang cucu Jadi Kalau Allah memanggil Papa Papa sudah pernah nemang cucu Kalian mau kan? Arman Citra Bátol Tidak Bátol Bang Seben Jangan Terima kasih ya, Sustar. Sayang, kamu lihat deh muka bayinya. Mirip banget sama muka kita. Itu bayi kamu. Dari awal aku gak pernah mau bayi itu. Sustar. Sustar, tolong bawa bayinya keluar. Saya mau istirahat kasih aja susu formula. Sayang, biar bayinya sehat. Nggak minum air susu kamu. Berisik banget sih kamu. Itu kan anak kamu. Kamu disana sendiri nih, sweet. Mau tidur juga. Sustar, tolong bawa bayinya. Ya Allah, bukakanlah hati istriku. Supaya mau menerima bayinya sebagai anaknya. Citra, kau mau kemana, sayang? Kamu gak perlu tahu. Dan kamu gak usah panggil-panggil aku sayang deh. Aku tuh gak pernah suka jadi istri kamu. Ya, tapi kan kamu istri aku. Dan kamu ibu dari anak ini. Itu anak, anak kamu. Aku gak pernah mengharapkan anak itu. Aku melahirkan anak itu cuma karena papa. Citra, sayang. Sayang. Udah punya anak bukan berarti gak bisa ke labing lagi dong. Iya dong, ini baru ibu gaul. Kita pesta sampe tua. Mbak Ti, kok badan ini ya panas banget ya? Den, apa gak sebaiknya noncitra ditelepon aja? Oh iya. Tapi tolong peganginnya sebentar. Tunggu, sayang. Halo, kamu tuh bodoh atau gimana sih? Sudah berapa kali aku bilang kalau aku lagi jalan sama temen-temen aku, kamu jangan ganggu aku. Jangan tampurin aku. Iya, Citra, tapi aku cuma mau kasih tau. Kalau badan ini ya panas banget. Urusin nanti sendiri ya? Kamu orang-orang kamu kok? Astaga, kamu ibunya Citra. Nia butuh kamu. Kamu tuh ya bener-bener ya. Capek! Citra, halo! Mbak Ti, Mbak Ti tolong siap-siapin baju-baju ini ya. Saya mau bawa niat rumah sakit ya. Sekarang ya, cepet. Sampai resaingnya. Nonia lagi sakit, non. Sekarang ada di rumah sakit. Terus kenapa kamu lapor? Tapi nonia pasti butuh non Citra. Kamu gak usah kucampur ya? Dan kamu gak usah-usah tau. Mulai sekarang. Gak usah kamu ngurusin bayi itu. Saya mau tidur. Jangan ganggu sama. Boti, apa non Citra sudah pulang? Baru aja pulang, Den. Tolong sampaikan sama non Citra. Kalau Nia sudah dalam penanganan dokter, tapi suhu panas itu belum turun juga. Kalau nanti Nia dipeluk sama non Citra, itu pasti panasnya bakalan turun karena dia ibu ini. Jadi tolong bilang sama non Citra untuk datang ke rumah sakit sekarang juga. Aduh, Den. Saya gak berani, Den. Tadi non Citra pesan, kalau dia lagi tidur gak boleh diganggu. Tapi ini masalah Nia. Ini masalah kritis. Iya, Den. motor공 Dan truku itu. Dari, мной Citra Ada pesan dari Bin Arman, kalau non tas cuma sakit. besar pembantu bodoh sudah berapa kali saya bilang kalau saya lagi istirahat itu jangan pernah digaguh besar pembantu lupa 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 ikan ceritah titik Break LinkedIn 2019 10 Juli 19 Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam eyang Duh eyang kenapa sih udah lama gak nelfon dia Eyang kapan ke Indonesia Iya nanti ya Kalau liburan panjang Eyang juga kangen kan sama cuci eyang yang cantik ini Oh iya Gimana kabar mama kamu Oh mama baik kok eyang Tapi biasanya jam segini dia udah rapi Dia kayak mau pergi gitu Memangnya mama kamu masih sering keluar malam Iya eyang Habis setiap hari Kan kasihan papa Oke udah ya Iya eyang Jangan lupa telfonnya terus ya Iya sayang Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Bener bener kamu ya Bener bener kamu Berani kamu sama saya Berani kamu ya Mama kenapa sih Mama kenapa Hei mulut kamu tuh yang udah sembarangan Ngomong apa kamu sama eyang Nia kan ngomong fakta mah Hampir tiap hari mama keluar Terus pulangnya subuh-subuh Bener bener kamu ya Sekali lagi kamu ngomong aneh-aneh sama eyang Mama masukin kamu kemar mandi Mama 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 ini apa apaan sih Bajarin tuh anak kamu sopan santun Masya Allah Mama jangan ngomong kayak gitu Nia itu anak yang baik Kamu tau kan Saya mengandung Nia karena apa Hei Apaan sih Mau kemana kamu Bukan losan kamu Maafin mama yang iya ya Mama gak ada maksud ngomong kayak gitu sama kamu Iya Bapak Maaf ya kamu udah dong lama Gak apa-apa Yang bandingkan ketemu sama kamu Yuk Citra Dengan laki-laki siapa itu Jangan laki-laki siapa itu Citra Siapa Saya suaminya Mistra Ibu Sekarang Ibu Ayo pulang Ayo kamu harus pulang Kamu gak punya hak Saya suami kamu Tapi saya gak pernah mencintai kamu Ayo sekarang Gak lepas Ayo Gak lepas Gak lepas Gak lepas Gak lepas Gak lepas Gak lepas Kenapa Papa bisa babak belur Gini si Jadi tadi itu ada yang salah paham salah Papa Dia pikir Papa itu orang lain Akhirnya Papa dipukul sama dia Tapi Semuanya udah jelas kok Udah gak ada masalah Papa lagi Papa gak bohong kan sama Nia Enggak Papa gak mau Maafin Papa Nia Terpaksa Papa harus bohong kamu Karena Papa gak mau kamu tahu peristiwa sebenarnya Mau kemana lagi Ngapain sih kamu nanya-nanya Citra aku ini suami kamu Udah berapa kali aku harus bilang sama kamu Aku itu minta dihargai sebagai seorang suami dan bapak dari anak kita Hargai kamu? Aku aja gak pernah mencintai kamu Gimana aku bisa menghargai kamu? Kita udah nikah 14 tahun Aku udah cukup sabar sama kamu Harusnya kamu sadar dong Dan aku juga menikah sama kamu karena apa-apa Kamu tahu itu kan? Tapi sekarang kita udah punya anak Dan selalu sih kamu berubah Dan anak itu juga gara-gara apa-apa kok Aku juga sekarang menyesal punya anak dari kamu Dan kamu jangan pernah coba-coba untuk ngikutin aku lagi Aku gak pernah ngikutin kamu Ya terus malam itu apa? Nia yang nyuruh aku untuk ngikutin kamu Dia khawatir banget sama kamu Citra, Nia itu sayang banget sama kamu Isk, risik Citra Ma 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 mau kemana pagi-pagi kini? Ma Sarapan dulu nanti mama sakit loh Kamu tuh bersik banget nih Ma Ayo ma Sarapan dulu ma Ma Ya Allah Perubahlah hati istriku Sadarkan dia ya Allah Supaya istriku bisa menyayangi anaknya Ya sayangnya aku juga udah jalan kok Aku juga kangen banget sama kamu Ya udah, enggak Istriku di rumah sakit mana pak? Baik, bisa kesalah sekarang juga Iya Masya Allah ma Nia 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 Ma Jangan pernah panggil aku mama Ma 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 Sebaiknya mama sekarang Apa? Seandainya aku gak nikah sama kamu Ini semua pasti gak akan terjadi Hidup aku pasti bakalan lebih bahagia Ini semua gara-gara kamu Aku bencet sama kamu Kalau mama menikahi saya Secara tulus dan ikhlas Ini semua gak akan terjadi Dan kita akan hidup bahagia Sekarang Pokoknya kamu harus tanggung jawab Aku gak mau tau Aku mau jalan Seperti duluan lagi Aku bisa jalan Aku harus bisa jalan Kita harus telpon ayang dari bandar Mungkin ayang bisa bantu Jangan pernah diantara kalian Ada yang telpon papa Kalau ada yang telpon papa Sampai papa dateng Kalian berdua itu sosok jadi pahlawan Selalu aja ada yang belain Ingat ya Kalian berdua ingat Jangan sampai ada yang telpon papa Sekarang Kalian berdua Pergi Tunggu apa lagi? Pergi Pergi Udah dong sayang Kamu jangan nangis lagi Kamu gak usah sedih ya Nia sayang banget Sama mama pa Tapi mama gak pernah bisa nerima Nia Nia berusaha deketin mama Nia gak boleh manggil mama Nia salah apa pa Enggak Nia Nia kamu gak salah apa-apa Mungkin Mungkin kita kurang berdoa aja Ya Mulai sekarang Dikiat lagi berdoanya ya Biar Allah nanti ingatin kita Jangan Sia Hampir aja Jangan Jangan ingin ngeser Iya saya masih bisa bangun sendiri Mah Nia suapin bubur ya Eh Saya memang lumpuh Tapi saya masih bisa makan sendiri Tak perlu bantuan Mama kenapa marah sebegitunya sih sama Nia Nia kan cuma mau perhatiin mama Saya gak butuh perhatian kamu Sekarang Bandingan kamu keluar Mak Nanti kalau Terjadi apa-apa sama mama gimana Keluar Saya bilang Keluar Sayang Sorry Aku baru dateng Gak apa-apa ya Tadi pas kamu Telepon Aku telepon kamu balik Udah gak bisa Iya Gak apa-apa kok Aku seneng Maka bisa dateng kesini Itu tadi Siapa Oh Oh Eh itu tadi Anaknya suami aku Udah lah Gak usah diomongin Gak penting juga kan Bahas dia Sekarang Aku difonis Lumpuh sama dokter Aku lumpuh Dan aku gak bisa jalan lagi Aku 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 takut Kamu tinggalin aku Kecelakaan itu membuat syarabnya terputus Dan akibatnya menjadi lumpuh Astagfirullahaladzim Apa gak bisa disembuhkan dok Maaf pak Tidak bisa Ya Allah Aku sangat percaya dengan campur tangan Aku yakin istriku akan sembuh dengan pertolongan Kamu kenapa sayang? Yuk kita masuk ya Nia gak mau masuk bah Papa juga gak usah masuk Amanya kenapa? Pokoknya papa gak usah masuk deh Kamu kenapa sih Nia? Oh Jadi kamu gak mau masuk ke dalam karena itu Dia itu temennya mama Dia datang kesini cowok buat mau bantuin mama Papa terpaksa bohongin kamu nih ya Karena papa gak pingin kamu benci sama mama Kita harusnya dorong saya Manusia takkan bisa sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Hidayah sang kuasa Untuk kita Jangan bantu aku Saya langsung dibantu kalian berdua Tapi kamu untuk bantuan kita Citra Ma Ma Ya ampun Ma Betapa indahnya Rahmatnya Udah gak apa-apa aku bantuin ayo Kasih Bapakku Alhamdulillah Mama udah bangun Mama Nia khawatir banget pas mama pingsan Mama lapar Nia ambilin makan ya Saya gak lapar Ma Tapi mama harus makan Dari tadi siang mama belum makan loh Kan mama mau makan obat Aduh Itu berisik ya Raja terus kayak tukang obat Saya itu gak lapar dan saya gak mau makan Sekarang juga kamu keluar 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 Indra kok setiap ditelepon gak pernah mau angkat ya Di BBM juga gak pernah mau balas Apa Apa dia udah gak mau sama aku lagi ya Karena aku lumpuh Boti Boti jangan bilang sama siapapun Kalau saya mau mencari dokter untuk menyembuhkan Citra Saya tidak akan pulang sebelum saya menemukan dokter itu Iya den Boti jangan cerita juga sama Nia ya Iya den Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ini dia bawa ikutnya nih Pak Pak Apa ada sih Mana ya Mbak 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 Lihat papa gak Mbak Mbak juga gak tau non Oh Papa kemana sih pagi-pagi gini Mas udah pergi Pergi kemana ya Ma 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 Papa pergi ma Tapi pas aku telpon handphonenya gak aktif Bagus Kenapa gak dari dulu aja papa mau pergi Ma Kok emang ngomong gitu sih Kenapa Kamu gak suka Kalo kamu gak suka Kamu sekalian aja pergi dari sini Saya juga udah enak lihat muka kamu setiap hari Masya Allah Ma Kok mama ngomong gitu sih ma Mama gak boleh ngomong gitu ma Kenapa mama dari dulu gak pernah suka Nia Kalo tau begini Kenapa dulu mama ngelahirin Nia Duh udah mendingan sekarang kamu pergi dari rumah ini Pergi Tidak 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 Dokter, dokter. Oh, iya. Dok, saya sudah membaca biografi Anda. Anda seorang dokter profesional saraf yang hebat. Kalau bisa, saya minta tolong bantuan dokter. Iya, baik. Tapi, rasa-rasanya sebelumnya saya pernah mengenal Anda. Tapi di mana, ya? Saya Arman, dok. Waktu itu saya pernah... Iya, iya. Sekarang saya ingat. Anda yang pernah menolong saya waktu dirampok saat keluar dari kantor Pak Wisnu. Betul, kan? Betul, dok. Iya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Saya obay di kantor Pak Wisnu. Iya, iya. Terima kasih sekali Anda sudah menyelamatkan saya. Oh, iya. Maaf. Saya buru-buru karena harus kembali ke Malaysia. Tapi mengenai Anda, insya Allah saya akan bantu. Kira-kira masalah apa yang sedang Anda hadapi? Istri saya, dok. Siapa ini? Iya, saya dokter Daniel. Dokter Daniel? Iya, saya dokter Daniel, dokter spesialis haram. Saya sudah membaca makhluk persiapan Anda. Kalau Anda pernah mengalami kecelakaan dan kaki Anda lumpuh. Lumpuh. Iya. Dokter bisa membantu saya? Insya Allah. Nanti akan ada tim kami yang bisa menghubungi Bu Citra. Dan operasinya akan segera kecelakaan. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Ya Allah. Istriku sebentar lagi akan menjalani operasi. Lancarkanlah operasinya. Dan sembuhkanlah istriku seperti semula, ya Allah. Dokter Daniel, gimana keadaan istri saya, dok? Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Semuanya bekerjaan lancar. Walaupun kondisinya masih belum sadarkan diri. Apa setelah operasi ini, istri saya nanti bisa jalan lagi, dok? Ya, Insya Allah. Kita bantu dengan doa, ya. Begini, Arman. Tadi sebelum operasi dilakukan, saya sempat berbincang-bincang dengan istri Anda. Dari perbincangan itu, saya menilai kalau dia sangat memicu Anda. Sebetulnya ada apa, ya? Dari awal, saya berdua menikah. Istri saya tidak pernah mencintai saya, dok. Tapi kenapa Anda tidak terus terang kalau operasi ini adalah inisiatif dari Anda? Saya tidak ingin istri saya menerima saya karena dia berhutang budi sama saya. Saya ingin istri saya menerima saya apa adanya, dok. Saya ingin istri saya menerima saya. Aku sudah bisa berdiri. Aku sudah bisa jalan. Aku sudah bisa jalan. Seluruh operasi saya ini gratis, sis. Ya, bu. Ada Yayasan yang sudah membayar seluruh operasi, bu. Kalau saya boleh tahu, siapa yang bayarin, ya? Maaf, bu. Kami tidak bisa kasih tahu karena permintaannya Yayasan itu, bu. Eh, kalau tidak mau kasih, ya sudah. Lagian sarnanya juga cuma basa-basi, kok. Ini sekarang saya sudah bisa jalan. Alhamdulillah, akhirnya Cintra bisa sembuh. Terima kasih, ya Allah. Arman. Arman. Oh, begini, Arman. Saya ingin menawarkan kamu untuk tinggal di Malaysia. Nah, di sana kamu nanti bisa bekerja di perusahaan saudara saya. Maksud saya, bukalah lembaran baru. Apabila kamu mapan, itu nanti istri kamu pasti akan menerima kamu dengan senang hati. Ini senang banget mamu, udah bisa jalan. Ih, apaan sih kamu? Memangnya saya nggak tahu, kalau kamu itu lebih suka saya lumpuh. Luasa pura-pura deh. Mah, sumpah mani, ya senang banget mamu udah bisa jalan. Ih, hati kamu itu ya busuknya. Sama seperti bapak kamu. Mir! Halo? Iya, sayang. Sorry, sorry. Kemarin aku pergi ke Hongkong dalam waktu satu bulan gitu lah. Biasa urusan bisnis. Jadi pas di Hongkong, handphone ku hilang. Jadi aku nggak bisa dikumpuin kamu. Iya, iya. Nggak apa-apa kok. Aku ada kabar gembira nih. Kabar gembira apa ya? Sekarang aku udah bisa jalan. Sepertinya kita harus ketemu untuk ngerayain ini semua. Aku senang banget. Aku senang banget, sayang. Oke, oke. Sekarang, sekarang kita bisa menemukan. Iya, iya. Kita ketemu di tempat biasa ya. Baik. Dah. Astaga, kamu ditipu orang. Habis. Habis semuanya, sayang. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Aku mau. Kamu tolong aku. Terus kamu nggak tolong apa? Tolong aku untuk pinjamkan uang ke bank sekitar 2 miliar. Aku... Aku perlu rumah kamu untuk jaminannya. Bisa bantu aku, sayang? Please. Iya, iya. Apa sih yang nggak buat kamu? Sayang, terima kasih. Aku senang banget jadi pacar kamu. Halo? Ayang. Ayang, yaudah nggak kuat lagi, ayang. Nia nggak mau tinggal di rumah lagi ini, ayang. Kamu kenapa, sayang? Ayang, yaudah nggak tahan lagi sama Nia. Mama. Mama tuh nggak bisa terima Nia. Mama selalu jahat sama Nia. Astaga, sayang. Kenapa mama kamu bisa begitu, ya? Papa kamu mana? Ayang. Papa udah pergi, Papa juga udah nggak tahan sama Mama. Nia, sayang. Kamu yang kuat, ya. Kamu banyak-banyak berdoa sama Tuhan. Minta sama Allah. Supaya Mama kamu dibukakan hatinya, ya? Iya, ayang. Terima kasih. Tidak ada yang akan bergerak jauh, uti-tikin. Iya, iya, sayang. Sebentar dong. Kok masih siap-siap? Tidak ada yang bergerak jauh, uti-tikin. Yaudah, iya, iya. Tidak. Ma. Mama mau kemana? Bukan rusak kamu, Mama mau kemana. Ma. Tapi Mama udah sering banget pergi malam-malam. Nanti Mama sakit lho. Kamu tau apa sih anak kecil? Lu sosok dewasa deh. Lu jaring orang tua. Sosok dewasa deh. Mama, Mama. Ini semuanya apa? Ma. 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 Kamu apa? Papa. 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 Papa pulang. Kau Papa nggak bilang? Kamu nggak apa-apa, sayang? Ya, nggak apa-apa, kok. Papa, jangan sering lagi dong. Karena ada yang di sini. Kamar Tondang. Ya. Tolong siapkan, Papa. Baik. Saya tidak akan memberikan warisan kepada Citra. Kalau dia masih memperlakukan niah secara tidak benar. Papa. Kamu masih bisa mendapatkan warisan Papa. Tapi dengan satu catatan. Kamu menerima dan memperlakukan niah seperti anak kandung kamu sendiri. Kalau tidak bisa, jangan terlalu banyak berharap. Ya, Pak. Mulai sekarang, Citra janji Citra akan memperlakukannya seperti anak kandung Citra sendiri, Pak. Maafin Citra ya. Sini, sayang. Sini. Maafin Mama ya, saya. Saya terpaksa melakukan niah demi mendapatkan warisan dari Papa. Kalau enggak, saya bakalan buang kamu jauh-jauh. Citra. Papa sudah tua. Dokter juga melarang Papa untuk pergi-pergi jauh. Tapi demi kamu, anak Papa, dan niah cuci kesayangan Papa, Papa datang kesini. Besok, Papa pulang ke Belanda. Jadi, Papa harap kamu memperlakukan niah seperti anak kandung kamu sendiri. Iya, Pak. Den Ahmad. Ini yang mana? Ini ada di kabarnya, Den. Tolong jangan bilang sama Citra kalau saya mau buat dia lagi dari sini. Iya, Den. Den Ahmad, kau baru datang sudah mau pergi lagi? Oh, saya enggak punya waktu buat menjelaskan niah. Pokoknya, Bu bantu saya untuk kemas-kemasin berbicara yang dia. Pa! Ya? Pa! Ya, enggak benar banget, Pak. Papa juga akan makan sama niah. Menjadi-jadi apa-apa ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Malaysia. Kau mau kan ikut sama Papa? Mama ikut, Pak. Enggak. Tapi kalau memang keadaan yang memungkinkan, Mama akan nyusul. Eh? Eh? Makasih ya, Mbok. Mbok selama ini udah bantuin kita. Aku juga makasih ya, Mbok. Iya, sama-sama, Den. Mau ke mana, kalian? Ngapain kamu di kamar saya? Keluar! Nah, maaf. Maaf. Mia sama Papa mau ke Malaysia. Mau ngapain ke Malaysia? Mulai sekarang, saya dan Mia akan tinggal di Malaysia. Pada baiknya kalau misalnya kita bisa dulu. Sekalian kita yang sospek sendiri. Pergi sama Papa mau pergi sama Papa, Ma. Enggak! Enggak! Mia! Mia! Kamu tuh gak bisa kemana-mana. Kamu tuh anak Mama. Enggak! Enggak! Ma! Mia akan pergi sama saya ke Malaysia, apapun yang terjadi. Enggak! Enggak! Ma! Enggak! ikut saya. Oh, pergi! Pergi kamu! Pergi! Pergi kamu! Seperti yang kamu! Mah! Ma! Empat momento, Mas aku yang berah, aku tak sedut pendidikan! Pergi! Dia juga lah anak aku! Menteri koloninya ini, dia bisa bakal. Gila, bahkan berantakan hidupnya. Terserah kamu bilang apa sekarang, kamu pergi! Pergi kamu! Pergi! Aku gak akan pergi tanpa Nia Ini rumah aku Kalau kamu gak pergi sekarang juga Aku bakalan telefon polisi Ini rumah aku juga Dia mau bilang ini rumah kamu Ini rumah bapakku Ini adalah larisan dari dia Kamu cuma gembel pergi Nia Nia Papa sayang sama kamu Mama jahat Mama jahat Kenapa sih mama gak biarin Nia pergi sama papa Dengerin dulu Dengerin dulu Nia Mama itu sengaja gak kasih kamu pergi Karena mama gak mau dibisahin sama kamu Iya ma Tapi Nia mau pergi sama papa Mama jahat Janganin dulu Yaudah sekarang biarin aja Papa kamu tuh pergi Sekarang handphone kamu mana Kenapa sih mama Oh udah mana Ma 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 Mulai sekarang Kamu gak punya handphone lagi Dan kamu gak akan pernah bisa hubungin Eyang atau papa kamu Ma Dan handphone rumah juga harus lukain cepat Ma Jangan ma Tadi kan mama udah bayikan sama Nia Eh Saya menyesal bayikan sama kamu Ma 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 Lagi ngapain kamu? Gila, lagi belajar lah Saya kan sudah pernah bilang sama kamu Kamu itu harus turutin semua pak kata saya Jadi kalau saya gak suruh kamu belajar Ya kamu gak perlu belajar Mendingan sekarang kamu ke dapur Bantu itu pembantu di dapur Iya ma, tapi nih ya Berani kamu bantah saya Cepetan sekarang ke dapur Cepetan ke dapur Udah Nonia Nonia gak usah bantu-bantu Pending Nonia belajar di kamar Udah gak lupa kombo Ntar Nonia malah sakit lagi Nonia ke kamar aja ya Bagus kamu ya, bagus Jadi kamu lebih dengerin apa kata dia Daripada kata saya? Iya Eh, ini rumah-rumah saya Jadi kamu harus ikutin semua pak kata saya Tapi Non, kasihan Nonia Kenapa? Kenapa? Kamu gak suka Kalau kamu gak suka Pergi sana dari rumah ini Pergi Apa lagi mama-mama? Ren, sekarang juga Kamu cipin makan malam buat saya Cepetan Mah, ini Nia bikinin sob Heh, kamu sengaja mau celakain saya Enggak ma, Nia gak sengaja Nia, Nia tadi keberhasilan Maaf, nama Nia gak sengaja ma Kamu Nia Bener-bener bikin hilang selena makan saya Nih, sekarang lembutin Bersihin, bersihin semuanya, bersihin Kok telfonnya Nia Sama telfon rumah gak ada yang ngangkat ya Mudah-mudahan Enggak ada terjadi apa-apa sama mereka Oh iya, saya sendiri ada apa ya? Saya harus ke bank sekarang Ada masalah apa ya? Oh iya ya Baik Saya akan segera ke sana Ada masalah dengan pembayaran hutang Perasaan Semua mana-mana aja Loh, Pak Bukannya kemarin saya sudah transfer ya ke Bapak 100 juta Sampai sekarang Belum ada transaksi masuk Ke rekening Bucitra Begini, Pak Saya memang ada pinjem duit 2 miliar Tapi uang itu bukan buat saya Tersangka yang bernama Indra Trimaya ini Sudah lama menjadi incaran polisi Karena selalu memiliki modus penipuan Dengan mendekati perempuan-perempuan kaya Nah, Pak Dia ini teman saya, Pak Dia yang pinjem duit saya Pak, saya gak salah, Pak Saya gak salah Bukan saya, Pak, pelakunya Nanti, saya jelasan kamu Ayo Tapi Bapak jangan khawatir ya Pasti saya tanggung jawab, kok Iya, Pak Mia Bapak Mia 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 bangun Mia Tolong Tolong panggilan ambulans Ayo cepetan, cepetan Cepetan Mia Cepetan Mia bangun Mia Mia Suster, suster, sebentar 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 Mia sayang Kamu harus kuat ya Kamu pasti sembuh ya Iya, Pak Iya, Pak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tolong selamatkan lo anak saya Ya Allah Citrayan ponnya gak aktif lagi Ini nggak mungkin Ini nggak mungkin Ini nggak mungkin Maaf Non Yang tidak berkemintang Dilarang masuk Apaan? Kalian ini rumah saya Pergi kalian semua Pergi Maaf Non Rumah ini sudah disitar Tidak! Mobil ini juga sudah disita. Eh, Pak, kembalikan kunci mobil saya. Bapak tidak bisa semena-mena sama saya. Ajaran semua! Mungkin ini satu-satunya cara supaya cikreks. Bati, Bati, Bati. Bati, Bati. Biarin dia diusir dari rumahnya sendiri. Ini pelajaran buat dia. Sekarang, buat ikut dalamnya. Ya? Ya. Teman-teman aku diteleponin, gak ada yang angkat, ya? Tidak ada yang akan pernah jauh untuk kita. Ini semua gak ada gara-gara laki-laki sialan itu. Tidak ada yang akan pernah jauh untuk kita. Ini semua gak ada gara-gara laki-laki sialan itu. Coba aja kalau dulu aku gak nikah sama dia. Pasti semuanya gak kayak gini. Iya, Capt. Cepat! Cepat! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Sorry ya Citra, lu udah bukan level lagi jadi temen gue. Non, tolongin gue dong. Lu jangan kayak gitu sama temen lu sendiri. Itu problem lu, Citra. Eh, jangan sok ya lu. Emang lu pikir gua gak bisa suruh bokap gua untuk pecat bokap lu? Mecat, lu aja udah pecat sama bokap lu sendiri. Citra, lu itu udah gak punya apa-apa sekarang. Gue udah gak ada gunanya lagi gak perlu jadi temen. Lu harus tolongin gue dong, gue gak tau harus minta tolong kemana lagi. Udah deh, gue sibuk. Hidayah yang membuka mata hati kita. Apain tuh ke warung gua lagi lu? Sana lu pergi lu. Hutang, hutang. Yang kemarin aja lu belum bayar. Lu pikir gue belanja pake daun. Gue pake duit, belanja. Iya po, iya po. Udah sana lu pergi lu ah. Hutang lu lu. Bisa bangkrut warung gua kayak gini. Hidayah yang membuka mata hati kita. Dok. Leokimia dong. Iya. Stadium. Taya masih bisa disembuhkan kan dok? Ini sudah stadium empat pak. Umumnya pasien sudah tidak saya tertolong lagi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Iya dong. Ini anak saya satu-satunya dok. Tolong lakukan yang terbaik dok. Tolong sembuhkan Nia dok. Iya. Pak, Nia mau ketemu mama. Nia kangen banget pas sama mama. Nia pengen dipeluk mama. Papa panggilin mama ya. Sayang. Papa udah telfon mama berkali-kali. Tapi handphonenya mati. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Papa akan berusaha terus untuk cari mama. Kita cari mama sama-sama ya. Tapi kamu harus sembuh. Ibu mas sholat. Ibu mas sholat. Kalau ibu mas sholat. Tapi ragu sama pakaian ibu yang kotor. Saya ada pakaian yang bersih. Mari saya antar kalau mau ganti baju. Ibu. 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 Ini kenapa? kelihatannya ibu sedih sekali. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Apa kok? Waalaikumsalam. Bu. Ini anak saya rimah. Sayang, salim dulu sama ibu ini. Sayang, salim dulu sama ibu ini. Dia akan anak kandung saya sendiri. Selama ini saya gak pernah menyayangi dia. Aku sungguh berdosa. Saya sudah berdosa, Bu. Maafin mamanya. Maafin sama kamu. Cinta bersamanya. Cinta yang akan membawamu. Nikmati indahnya dunia. Cinta yang akan menjagamu. Cinta itu... Mama. Ma. Ma, kamu ngapainnya disini? Ma. Mama ngapainnya disini, Ma? Aku... Aku sekarang tinggal disini. Di masjid ini. Ma, aku coba untuk... Telepon Mama berkali-kali, terus aku datang ke rumah. Tapi rumah disita. Sebenernya ada apa? Ini semua memang salah aku. Kalau aja aku dulu bisa menerima kamu sebagai suami aku. Sebagai imam aku. Pasti sekarang semuanya gak akan seperti ini. Aku menyesal. Aku menyesal dan menyenyakan kamu. Suami yang baik sama aku. Suami yang sayang sama aku. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Niak. 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 Kenapa Papa diam aja niak mana, Pa? Aku mau minta maaf sama Niak. Aku udah jahat sama dia selama ini. Niak, dimana, Pa? Aku kangen sama Niak, Pa. Niak. 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 Menyajatin kamu, menyanyiakan kamu ada kandung mama sendiri. Amin mama. Mama sayang sama kamu, sayang bangun. Bangun sayang. Nia, Nia sayang sama mama kamu nomba amat ya? Alhamdulillah, doanya dikagulin Allah. Nia senang maaf mama sama papa bisa bersatu. Nia, Nia. Lu kasihnya sang ya. Kamu mau maafin mama kamu ini. Nia sayang. Papa akan cari pengobatan yang paling bagus buat kamu. Papa akan minjam sama orang uang. Papa gak tau dari mana tapi papa akan selalu berusaha buat kamu biar kamu cepet sembuh ya. Eyang yang menanggungi. Seluruh pengobatan ini ya. Eyang yang menanggungi. Pasal, cucu eyang yang cantik ini cepet sembuh ya. Yang penting sekarang, Citra sudah insang. Dia sudah sayangkan suami dan anak ini. Makasih. Tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya. Betapa indahnya rahmatnya. Orang-orang trybuk . Aprikita harus menjadi tepat yang bisa mer cliffhaya. Setelur....